Ketemu lagi di Sport Mania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari tuto motori web, Mark Marquez melanjutkan latihannya di track Aragun kemarin dengan motor CBR600RR. Ia ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk dimulainya kembali ke juaraan dunia MotoGP 2021. Ia pun memposting video latihannya di Instagram pribadinya. Ia terlihat tampak santai melewati tikungan di track Aragun. Dikutip dari tuto motori web, Santi Hernandez mengungkapkan karakteristik yang membuat Mark Marquez menjadi juara sejati seperti beberapa lainnya dalam sejarah kejuaraan dunia. Ini adalah gairahnya, hidupnya, hobinya. Dia hidup untuk itu. Itu bukan pekerjaannya, ini hidupnya. Dia suka melakukan apa yang dia lakukan. Tidak masalah baginya untuk mengendarai sepeda motor setiap hari. Dan untuk berlatih, ucap Santi. Selain itu, Santi pun juga menyebut Marquez tak pernah mengemudi dengan rasa takut, walaupun kondisinya masih belum fit 100%. Dia tidak takut. Aspek yang sangat penting dalam olahraga ini. Sayangnya terjadi hal-hal yang tidak kita sukai seperti yang terjadi akhir pekan ini, ucap Santi. Dikutip dari tuto motori web, Mark Marquez mengkritik elektronik Honda yang dinilainya masih bermasalah. Ia meminta kepada Honda untuk memperbaikinya. Selain itu, ia menyebut elektronik pada motor Honda bisa menyebabkan pembalap terjatuh. Kami harus bekerja pada elektronik dan meningkatkannya. Ini juga masalah keamanan. Jatuh menyebabkan Anda kehilangan kepercayaan diri. Pertama kali Anda keluar tanpa cedera, tetapi yang kedua tidak. Ketika hal-hal ini terjadi, mereka menghilangkan kepercayaan diri Anda, ucap Marquez. Dikutip dari Motosan, Jack Miller mengatakan bahwa para rivalnya banyak yang iri pada motor Dukati. Tetapi menurutnya, setiap motor mempunyai kelemahan dan kelebihannya sendiri. Menurutnya, motor Dukati mempunyai kelemahan saat menikung. Sayangnya, di dua balapan pertama, hal-hal tidak berjalan seperti yang saya inginkan. Lalu ada crash di Belanda. Setiap motor memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tentu saja, motor kami tidak memiliki handling terbaik saat menikung. Namun ketika saya berbicara dengan pembalap lain, mereka semua iri dengan akselerasi dan power motor kami. Kita harus bekerja pada apa yang kita miliki, ucap Miller. Dikutip dari Dutomotory Web, Massimo Rivola tidak menyembunyikan keinginannya untuk melanjutkan kolaborasi dengan Dovizioso pada tahun depan. Dia mengungkapkan keinginannya untuk membuat kemajuan lebih lanjut untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi bersama Dovizioso. Kami tidak berada di level yang kami inginkan. Kami masih perlu berkembang. Motor memiliki fondasi yang baik. Tetapi ada beberapa area yang perlu ditingkatkan. Kami sedang membangun kepercayaan diri dan kebiasaan berjuang untuk posisi tertentu. Pengalamannya sangat penting. Saya senang dengan kontribusinya dalam PES. Saya berharap hubungan dengannya dapat berlanjut di masa depan. Apakah itu persaing atau hanya melanjutkan PES? Dia membuat kami terkesan, ucap Rupola. Dikutip dari Dutomotory Web, Suzuki akan menghadirkan beberapa inovasi teknis. Salah satunya yang disukai Johan Mir dan Alex sering di kejuaraan MotoGP. Ken Kawauji menyatakan bahwa Johan Mir dan Alex sering akhirnya dapat mengandalkan hotshot yang sekarang terkenal dari sisa kejuaraan dunia. Bahkan jika kami puas dengan motor 2021, selalu ada perbaikan yang dilakukan untuk bersaing dalam olahraga ini. Yang berarti terus-menerus dipanggil untuk mengembangkan solusi baru. Istirahat panjang memungkinkan kami untuk menganalisi setiap detail dan menerapkan ide-ide baru. Kami berharap akan ada efek dari paruh kedua musim ini, ucap Kawauji. Dikutip dari Korosetimoto, masuknya tim Aramco VR46 ke Dukati, membuat Paolo Campinotti tetap waspada. Hal itu disebabkan menurutnya Rossi adalah karakter yang dominan di bedok. Ia pun tidak ingin tersingkir atau kalah saing dengan tim Aramco VR46. Kami tumbuh bersama mereka, dan saya percaya bahwa kontrak yang begitu panjang adalah sebuah apresiasi. Dengan adanya VR46, saya harap ini bukan kontrak terakhir yang akan kita tanda tangani bersama Dukati, ucap Campinotti. Dikutip dari GP1, Ujio Saluji membocorkan sedikit mengenai masa depan Rossi. Apakah akan pensiun di tahun 2021, atau lanjut balapan di tahun 2022? Ia pun menegaskan bahwa Rossi masih ingin memenangkan balapan. Jika dia adalah orang yang mengakhiri karirnya, dia tidak ingin melakukannya seperti yang dia lakukan sekarang. Kami tahu kami tidak memiliki potensi untuk memenangkan balapan. Tetapi kami tidak memiliki potensi untuk finish di urutan ke-15. Kami mendapatkan dukungan besar dari Yamaha dan tim. Dan kami ingin mencoba melakukan 10 balapan yang hilang di puncak level kami. Dan bukan seperti ini, ucap Ujio. Dikutip dari Dutamatori Web, Fabio Dijian Antonio siap hijrah ke MotoGP pada musim depan bersama tim Gresini. Ia pun menyatakan bahwa dirinya ingin sekali bersaing dengan Rossi di lintasan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, dia mengalami beberapa kesulitan. Dia selalu bisa kembali ke level tinggi. Dia punya bakat hebat yang selalu ada dan masih ada. Saya sangat mengaguminya karena dia selalu mempertaruhkan dirinya. Dia selalu berusaha untuk berkembang. Dia benar-benar pengendara sepeda motor. Mungkin yang paling penting akan menyenangkan untuk balapan dengannya. Berbaris di grid bersamanya. Dan mungkin bertarung melawannya di balapan. Ucap Dijia. Dikutip dari Dutamatori Web, Michelle Piro mengajak Rossi untuk mengendarai motor Dukati. Ia ingin sekali mendapatkan umpan balik dari Rossi. Ia yakin Rossi akan merasakan perbedaan motor Dukati dahulu dan sekarang. Saya ingin melihat Valentino Rossi mencoba Dukati untuk mendapatkan umpan balik. Taukah Anda beberapa kali saya mengatakan kepadanya? Jika Anda mengendarainya sekarang, Anda akan melihat perbedaannya. Dari situ saya mengatakan, coba Dukati dan lakukan 20 balapan bersama pembalap kami. Ucap Diro. Dikutip dari Motosan, dikabarkan bahwa manajemen tim Petronas menginginkan Marco BCG untuk mengisi skuad MotoGP 2022. Olesio Salucci mengungkapkan adanya beberapa pembicaraan antara BCG dengan Petronas. Pilihan apapun yang dibuat Vale akan menjadi pilihan yang tepat. Jadi kami harus menunggu beberapa minggu lagi untuk melihat siapa yang akan menjadi pembalap kedua di tim kami. Semua orang menginginkan BCG. 80% dari tim Moto2 telah menelpon saya. Dan ada juga permintaan dari MotoGP. Saya tahu Petronas menginginkannya. Kami sudah berbicara beberapa kali dengan Stigfold. Kami akan membicarakannya di Austria. Dan kami akan melihat apa yang harus dilakukan. Ucap Ucio. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania! Terima kasih telah menonton!